Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 295 Apa yang kamu lakukan? Melihat Dhani mengambil jarum panjang dan menusuk dada lelaki tua itu, Chen Xinlong merasa jantungnya akan melompat keluar, dan tidak tahan lagi, dia akan bergegas untuk menghentikan Dhani. Dia benar-benar tidak bisa mentolerir orang ini main-main. Dia merasa jika dia melakukannya dengan cara ini, lelaki tua itu akan baik-baik saja, tetapi anak ini akan menimbulkan masalah. Jarum yang begitu panjang, seperti ini, apakah dia akan menyelamatkan orang atau membunuh orang? Tapi sosok Chen Xinlong, baru saja bergegas keluar, dia dihentikan oleh pemuda itu, dia hanya meneriakan dua kata untuk kalimat, apa yang kamu lakukan, dan kemudian berhenti tiba-tiba. Tuan Tang Chen Xinlong menatap pemuda di depannya dengan cemas, dia sama sekali bukan dokter, dia tidak mengobati penyakit, dia main-main. Tuan-tuan Tang tidak sehat, kita tidak bisa membiarkannya tersiksa seperti ini. Aku tahu itu. Pria muda itu berkata dengan suara yang dalam. Ini. Chen Xinlong melihat wajah pemuda itu suram, jadi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia mundur dengan malu, tapi matanya, menatap Dani yang mulai mengguncang jarum kedua, masih memiliki ekspresi yang sama. Di matanya, itu adalah tatapan penuh kekhawatiran. Apakah pria ini benar-benar seorang dokter? Apakah dia mengobati penyakit seperti ini? Dia tidak bisa main-main. Jarum panjang seperti itu hanya menusuk orang seperti ini. Itu benar. Aku pun tur tidak bekerja seperti ini. Itu hanya aku pun tur. Jika kamu tidak sakit, kamu mungkin sakit jika menusuknya. Para penonton di samping awalnya mendengar bahwa Dani adalah seorang dokter dan mendukung Dani, dan berharap Dani dapat membantu melihat apakah dia dapat menyelamatkan orang tua itu, tetapi melihat tindakan Dani, melihat Dani menusukan jarum ke tempat yang berbeda di tubuh orang tua satu per satu. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan suara rendah. Seperti Chen Xinlong, mereka juga mulai mengkhawatirkan lelaki tua itu. Dia bahkan mulai meragukan identitas dokter Dani. Di antara para penonton, banyak yang percaya pada pengobatan Tiongkok, pernah melihat pengobatan Tiongkok, dan pernah mengalami pengobatan Tiongkok. Mereka semua merasa bahwa teknik aku pun tur Dani sama sekali berbeda dengan aku pun tur yang mereka alami. Metode aku pun tur yang mereka pengalaman adalah menusuk tubuh dengan lembut dengan jarum yang sangat tipis. Bukankah Dani seorang dokter barat? Mengapa Anda tiba-tiba muncul dengan praktik pengobatan Tiongkok? Bisakah dia juga berlatih pengobatan Tiongkok? Fang Tingting memperhatikan teknik Dani dan hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak dengan keras. Dia juga tidak pernah menyangka Dani akan menggunakan metode seperti itu untuk menyelamatkan lelaki tua itu. Kegugupannya bahkan melampaui Chen Xinlong, menir umum supermarket. Dia tahu detail Dani. Dani adalah seorang dokter penyakit dalam yang kembali dari belajar di Inggris. Meskipun dia tidak tahu di sekolah mana dia belajar dan jurusan apa yang dia pelajari, itu pasti tidak mungkin baginya untuk belajar. Di Inggris, profesional pengobatan Cina. Dia tidak merasakan apa-apa tentang mengambil denyut nadi sebelumnya. Tapi sekarang Dani menusuk lelaki tua itu dengan jarum. Satu jarum pada satu waktu, dia benar-benar khawatir Dani akan membuat kesalahan dengan lelaki tua itu. Yang terpenting orang tua ini sudah mati, sangat berbahaya. Tapi dia mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, berusaha untuk tidak mengeluarkan suara. Masalah besar, jika sesuatu terjadi, saya akan membawanya bersamanya. Fang Tingting diam-diam membuat keputusan di dalam hatinya. Ketika Chen Xinlong melihat Dani mendapatkan jarum kedua, dia sudah terlalu gugup untuk berbicara. Tangannya mengepal, dan matanya menatap pemuda itu dari waktu ke waktu. Bung, selama pemuda itu memberi perintah, dia akan memerintahkan penjaga keamanan itu untuk mengikat pria sialan yang datang entah dari mana ini. Tatapan pemuda itu tertuju pada Dani. Kulit pucat di wajahnya, urat-urat di dahinya yang berdenyut dari waktu ke waktu, dan tinjunya yang terkepal erat semuanya menunjukkan betapa gugupnya dia saat ini. Nyatanya, hatinya tidak bisa lagi digambarkan tegang, malah gemetar. Jantungnya sudah mencapai tenggorokannya sepenuhnya. Bukannya dia tidak tahu kekhawatiran Chen Xinlong barusan. Bukannya dia tidak bisa mendengar diskusi orang-orang di sebelahnya. Bukannya dia tidak bisa melihat tindakan dan tindakan Dani. Tapi dia masih mengertakan gigi dan tidak menghentikan tindakan Dani, dan dia juga menghentikan Chen Xinlong dan yang lainnya yang akan menjadi impulsif. Bukannya dia tidak ingin menghentikan tindakan Dani. Sebaliknya, di antara semua orang yang hadir, dia mungkin paling ingin menghentikan tindakan Dani. Saat dia melihat Dani mendapatkan jarum pertama, hatinya sudah penuh penyesalan. Setiap jarum yang ditusuk Dani di tubuh lelaki tua itu terasa menyakitkan seolah-olah ditusuk dengan keras di hatinya. Tapi sejak dia masih kecil, alasan dia dilatih melalui pelatihan khusus dan kejam mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa menghentikan Dani. Anda harus menahan semua dorongan hati Anda dan biarkan Dani melanjutkan. Ini pertaruhan besar. Taruhan atas nyawa kakeknya. Dia sudah duduk di meja judi dan sudah memasang taruhannya. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah, dia tidak bisa kembali. Dia harus berjudi kali ini dan dia harus menunggu meja putar takdir untuk stop, tunggu hasilnya keluar. Dia tidak dapat secara artifisial mencegah meja putar berhenti, karena dia tidak yakin nomor mana yang akan ditunjuk penunjuk meja putar jika meja putar berhenti. Jika bukan nomor yang dia inginkan, dia tidak tahan dengan hasil nomor lain. Karena dia bertaruh pada satu taruhan. Kakeknya hanya memiliki satu kehidupan, jika dia kalah, dia kehilangannya. Dan dia tidak tahu hukuman macam apa yang akan dia hadapi jika dia benar, benar menghentikan meja putar secara artifisial dan melanggar aturan permainan. Hukuman ini mungkin juga tak tertahankan baginya. Dia juga tidak memiliki cara untuk memilih untuk tidak berjudi. Jika dia tidak menghentikan Dani, biarkan Dani pergi, dan kemudian menunggu ahli yang mereka temukan datang, itu juga akan menjadi pertaruhan. Taruhannya adalah apa yang dikatakan Dani tidak bisa diandalkan. Taruhannya kakeknya bisa selamat dan menunggu dokter dengan lancar. Jadi, di game ini, saat Dani melangkah maju, dia sudah terikat di meja judi. Apakah dia maju atau mundur? Itu pertaruhan. Justru karena pemikiran dan rasionalitasnya dia dengan tenang dan jelas mengetahui hal ini, itulah mengapa dia membuat keputusan untuk membiarkan Dani mencobanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa daripada bertaruh pada yang itu, akan lebih baik bertaruh pada yang ini. Bertaruh bahwa Dani benar-benar seorang dokter, dan bertaruh bahwa Dani setidaknya bisa menyelamatkan kakeknya. Oleh karena itu, dia, yang telah memasang semua taruhannya, sekarang tidak punya pilihan lain selain menunggu. Aku hanya bisa melihat Dani melempar dan melempar sedikit demi sedikit. Dani adalah rolet kasino itu. Dia hanya bisa menunggu Dani berhenti, berharap apa yang dibawa Dani akan menjadi hasil yang dia inginkan. Bahkan jika dia benar-benar menunggu hasil yang paling tidak dia inginkan dan kehilangan nyawa kakeknya dia tidak mampu kehilangannya, dia hanya bisa menghancurkan meja putar setelah berhenti. Hancurkan kasino itu. Orang tua itu sudah bangun. Tepat ketika pemuda itu merasa bahwa tali yang kencang di hatinya akan mencapai puncaknya dan hendak putus, tiba-tiba, seruan yang tidak dapat dipercaya terdengar dari kerumunan. Bangun! Pria muda itu merasakan jantungnya berdetak kencang, tangannya tiba-tiba menegang, dan matanya menatap tajam ke depan. Bab 296 tidur nyenyak. Bangun! Tatapan Fang Ting Ting, Chen Xinlong dan yang lainnya adalah untuk pertama kalinya. Mereka merasakan hati mereka bergetar, mata mereka membelalak, dan mereka menatap lelaki tua yang tergeletak di tanah, meskipun mata mereka tidak pernah lepas. Mereka melewati lelaki tua itu dan Dani, tetapi mereka masih menatap tanpa sadar, dan menatap lelaki tua itu dengan lebih serius. Namun, ketika semua mata mereka tertuju pada lelaki tua itu, ekspresi wajah mereka kecewa. Orang tua itu masih terbaring di sana, masih tampak tidak tergerak. Bukankah kamu bilang kamu sudah bangun? Seseorang bertanya. Baru saja aku melihat mata lelaki tua itu berkedip? Sungguh. Ya, aku juga melihatnya. Di antara penonton, mereka yang melihat lelaki tua itu mengedipkan matanya dan berteriak bahwa lelaki tua itu baru saja bangun, memandang lelaki tua yang tenang yang telah mendapatkan kembali ketenangannya, dan tidak dapat menahan diri untuk sesaat tertegun, tetapi merasa bahwa orang-orang di sekitarnya ketika mereka melontarkan pandangan bertanya, mereka masih langsung berdebat. Pemuda itu mengabaikan argumen para penonton dan hanya menatap Dani. Hah. Dani melirik lelaki tua yang terbaring di tanah, dan menghela nafas panjang lega, kerja kerasnya barusan akhirnya tidak sia-sia, dan nyawa lelaki tua itu akhirnya pulih. Setelah menyeka keringat di dahinya dengan tangannya, Dani menoleh untuk melihat pemuda gugup yang sepertinya akan pingsan kapan saja, dan berkata dengan ekspresi lelah di wajahnya, jangan khawatir, orang tua. Hidupmu telah pulih. Sungguh, bagaimana dengan kakekku sekarang? Mendengar kata-kata Dani, wajah pemuda itu langsung mengungkapkan kegembiraan yang tak tertandingi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Baginya, selama nyawa kakek bisa diselamatkan, selama hidupnya tidak dalam bahaya, dia sudah puas. Selama kakeknya masih hidup dan masih bernafas, itu berarti Ding Hai Shenzhen dari keluarga Tang masih ada, dan keluarga Tang tidak akan ada masalah. Tapi kegembiraannya baru saja lahir, dan dia sepertinya mengingat sesuatu, dan menatap Dani dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia berkata bahwa nyawa laki tua itu telah pulih, bukti apa yang ada? Anda tidak bisa begitu saja mengambilnya jika Anda mengatakan Anda mengambilnya, bukan? Mengapa laki tua itu belum juga bangun? Baru saja orang-orang itu mengatakan bahwa laki tua itu telah bangun, tetapi sekarang dia jelas masih koma. Apa yang terjadi? Semua ini adalah pertanyaan yang muncul di benak anak muda. Dia masih sangat lemah sekarang. Untuk melindunginya dan membuatnya pulih lebih baik di masa depan, saya hanya menidurkannya kembali dan beristirahat. Dani menjelaskannya kepada pemuda itu, yang setara dengan menjelaskannya kepada orang-orang yang ragu di sekelilingnya. Tidurnya-nya? Sangat lemah? Jawaban macam apa ini? Bukankah ini masih menunggu apa yang Anda katakan? Saya masih belum punya bukti yang bisa saya lihat. Penjelasan Dani sama sekali tidak meyakinkan pemuda itu, tetapi membuat kekhawatiran di matanya semakin kuat. Bukankah itu yang kamu katakan? Orang tua itu belum bangun, bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kamu menyelamatkan orang tua itu? Chen Xinlong, yang selalu sangat tidak puas dengan Dani, segera menyatakan ketidakpuasannya dengan penjelasan Dani. Penonton lainnya juga mengangguk setuju dengan sudut pandang Chen Xinlong. Itu benar, apa yang kamu katakan terlalu misterius. Orang tua itu tidak bangun, dan tidak ada gerakan sama sekali. Itu terlihat sama seperti sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu apakah itu telah memburuk. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Anda menyelamatkan nyawa orang tua itu? Fang Tingting membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu untuk Dani, tetapi ternyata dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, karena dia benar-benar tidak dapat menemukan apapun untuk dijelaskan untuk Dani, satu-satunya alasan yang bisa dia katakan adalah, dia hanya percaya pada Ye. Karakter Dani Jika Dani mengatakan dia diselamatkan, dia pasti akan diselamatkan. Tapi dalam hal ini, apakah bermakna baginya untuk mengatakannya? Mengapa orang lain harus mempercaya dia dan Dani? Mendengar kata-kata Chen Xinlong, dan merasakan tatapan bertanya dari pemuda itu dan orang-orang di sekitarnya, Dani tidak bisa menahan cemberut. Orang-orang ini tidak akan mempercayai kata-katanya dan akan mempertanyakan kata-katanya yang tidak dia duga. Karena proses pertumbuhan khusus Dani dan pelatihan khusus dari lelaki tua itu, Dani selalu sangat percaya diri dan berwibawa dalam hal menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Dia sendiri memikirkan ide yang tepat untuk mengobati, dan dia tidak akan memperhatikan pendapat pasien dan keluarga pasien. Secara umum, tidak akan ada masalah dengan metode Dani. Pasien biasa dan anggota keluarga juga akan mempercaya otoritas mutlaknya sebagai seorang dokter. Dalam beberapa tahun terakhir, lelaki tua itu biasa menemukan cara untuk mengatasi kesulitan anggota keluarga pasien. Dan ketika Dani berlatih kedokteran dengan nas sebelumnya, itu bahkan lebih mudah, karena rasa misterinya dan operasinya yang luar biasa, sudah cukup untuk meyakinkan orang-orang itu, bahkan mereka yang identitasnya tidak sederhana bagi orang kaya, pada dasarnya tidak ada yang punya menimbulkan keraguan tentang rencana dan proses perawatannya. Tapi sekarang masalahnya agak istimewa. Dani tidak ada di rumah sakit sekarang, orang-orang ini tidak mempercaya identitas dokter dan keterampilan medisnya, jadi tentu saja mereka tidak akan mempercayanya dengan mudah. Tentu saja, Dani sekarang memiliki cara untuk membuktikannya kepada mereka. Dia yakin bahwa dia memang telah menyelamatkan lelaki tua itu. Sekarang dia dapat sepenuhnya membangunkan lelaki tua itu dan membiarkan orang-orang ini melihat bukti yang ingin mereka lihat. Apa yang dilihat orang-orang itu barusan bukanlah ilusi, tapi fakta sebenarnya, di bawah stimulasi teknik akupunkturnya, lelaki tua itu memang akan bangun, tetapi pada saat lelaki tua itu hendak bangun, Dani dengan cepat membuat lelaki tua itu kembali koma. Tapi jika tidak perlu, Dani benar-benar tidak ingin melakukan ini dan tidak ingin membangunkan lelaki tua itu. Karena kondisi lelaki tua itu saat ini sangat lemah, bangun sekarang bukanlah hal yang baik bagi lelaki tua itu, itu akan mempengaruhi pemulihan lelaki tua itu dan juga mempengaruhi efek pengobatan akupunkturnya barusan. Bahkan jika itu bukan untuk kesehatan lelaki tua itu, tetapi hanya untuk efek akupunkturnya, dia tidak mau membangunkan lelaki tua itu sekarang. Dia menggunakannya untuk lelaki tua itu sekarang, tetapi cara lelaki tua itu meninggal. Baginya menjahit, fitur terbesar dari rangkaian menjahit ini adalah sangat sulit dilakukan, setiap jarum yang tampak sederhana sangat sulit dilakukan. Beberapa suntikan pada lelaki tua itu hampir menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia pergi bekerja sepanjang hari-hari ini dan tidak merasa lelah setelah bekerja keras di sore hari, tetapi sekarang dia merasa lelah. Dan ketika Dani sedang mengerutkan kening, berpikir tentang bagaimana membujuk pemuda itu dan memberitahunya situasi yang dihadapi lelaki tua itu, seorang lelaki jangkung dengan setelan abu-abu muda tiba-tiba muncul di depan pemuda itu seperti hantu dan menatap ke arahnya. Pemuda itu cemas dan merasa bersalah, Tuan, maaf. Saya terlambat. Apakah Anda baik-baik saja? Bab 297 Tuan Mutlak Kapan dia muncul? Melihat pria yang tiba-tiba muncul ini, Dani terkejut. Dia tidak menyadari bagaimana pria paruh bayi ini muncul di depannya sekarang. Meskipun pikirannya barusan berpikir tentang bagaimana menjelaskan kepada anak muda dan dia tidak terlalu memperhatikan lingkungan sekitarnya, tetapi setelah mengalami kecelakaan yang dibawa oleh orang-orang dari Azure Dragon Society beberapa waktu lalu, In selain itu, kewaspadaannya hampir menyatu dengan darahnya sekarang. Setiap saat, hampir merupakan naluri untuk waspada, dan setelah dia meningkatkan basis kultivasinya kemarin, dia merasa lebih waspada dari sebelumnya. Jauh lebih sensitif. Dan sekarang mereka berada di tengah kerumunan, di sekelilingnya banyak satpam dari supermarket yang bergabung membentuk barisan, memblokir kerumunan di luar dan melindungi anak muda di tengah, siapapun jika ingin masuk dan berjalan ke mereka, Anda harus melewati garis pertahanan ini. Dan melalui garis pertahanan ini, harus ada pergerakan. Tapi dia tidak merasakan gerakan sama sekali sekarang. Penjaga keamanan supermarket, serta Chen Xinlong, manier supermarket, tidak bisa tidak terkejut saat melihat pria ini muncul tiba-tiba. Saling memandang, mereka saling memandang, mencoba menemukan jawab dari mata satu sama lain, dan cari tahu bagaimana orang ini masuk. Tetapi mata semua orang kosong, dan tidak ada yang tahu siapa orang ini. Itu datang dari bawah hidung seseorang. Paman Kang, kamu akhirnya datang. Ketika pemuda itu melihat pria parubaya ini, dia menghela nafas lega, dan ekspresi di seluruh wajahnya tiba-tiba tampak rileks, seolah-olah dia akhirnya memegang pegangan yang kuat di tengah lautan badai kapal umum. Tuan, saya minta maaf. Pria parubaya itu menunjukkan ekspresi bersalah lagi. Paman Kang, kamu datang tepat waktu. Coba lihat kakek. Kakek tiba-tiba pingsan. Pria muda itu menarik pria parubaya itu dan menunjuk pria tua di tanah. Guru, wajah pria parubaya itu tiba-tiba berubah. Dia baru saja memusatkan perhatian pada pemuda itu, dan tidak memperhatikan orang lain. Dia mendengar kata-kata pemuda itu saat ini, dan kemudian menatap lelaki tua itu di tanah. Setelah mengalihkan pandangannya ke sosok lelaki tua itu, pandangannya tiba-tiba tertuju pada Dani. Mata itu, yang awalnya tampak biasa, tiba-tiba tampak menyalakan matahari, meledak. Cahaya yang menyilaukan. Menguasai. Merasakan cahaya terang dari mata pria parubaya itu, Dani diam-diam terkejut, saat mata pria parubaya itu menyapu dirinya, dia benar-benar merasakan aura yang menarik dan tekanan kekuatan yang besar. Anda tahu, basis kultivasinya meningkat kemarin, dan dia merasa kekuatannya telah meningkat satu tingkat. Bahkan ketika menghadapi pria berbaju hitam terakhir kali, dia merasa bisa bertarung langsung dengannya tanpa kehilangan angin. Orang biasa tidak akan pernah bisa memberikan begitu banyak tekanan padanya dalam hal momentum. Tekanan yang diberikan pria parubaya ini menunjukkan bahwa keahliannya setidaknya sedikit lebih tinggi darinya. Ternyata ini adalah master top. Pantas saja orang ini bisa muncul di sampingnya tanpa suara, dan dia tidak menyadarinya. Dengan keterampilan orang ini, bagaimana para satpam itu bisa menghentikannya? Ketika Dani sangat terkejut, ekspresi terkejut juga muncul di mata pria parubaya itu. Dani mampu menahan pandangannya di bawah tatapannya dan menekannya dengan momentumnya. Turun, jangan panik. Mungkinkah tuannya jatuh ke tangannya? Memikirkan kemungkinan ini, ekspresi di mata pria parubaya itu langsung menjadi dingin. Paman Kang, ini Dani. Dia mengaku sebagai dokter. Kakek tiba-tiba pingsan. Dia datang ke sini untuk membantu menyelamatkannya. Melihat pria parubaya menatap Dani, pemuda itu dengan cepat memperkenalkan identitas Dani kepadanya. Saat berbicara, dia menatap Dani, dan dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya, bagaimana orang ini bisa tetap tenang di bawah tatapan Paman Kang. Tidak menunjukkan ekspresi panik dan ketakutan. Meskipun dia tahu bahwa Dani mungkin seorang praktisi seni bela diri ketika dia melihat Dani menjemput kakeknya, tetapi melihat ekspresi tenang di wajah Dani saat ini, pemuda itu masih merasa sedikit terkejut. Yang lain tidak tahu kekuatan Paman Kang, tapi dia tahu betul. Belum lagi praktisi seni bela diri biasa, bahkan banyak master terkenal akan memiliki kaki gemetar saat menghadapi Paman Kang. Dan orang ini masih bisa mempertahankan ketenangannya. Apakah Anda seorang dokter? Mendengar penjelasan pemuda itu, ekspresi wajah pria parubaya itu akhirnya sedikit meredah, tapi matanya masih menatap tajam ke arah Dani. Bagaimana situasi saat ini, Tuan? Orang tua itu pada dasarnya sudah keluar dari bahaya sekarang, dan akan bangun sendiri dalam beberapa jam. Saat aura pria parubaya itu surut, Dani tiba-tiba merasa lega. Dan ketika dia berbicara, dia menatap pemuda itu lagi. Aku tidak peduli apakah kamu percaya padaku atau tidak, tapi aku lagi, pria tua itu. Tidak cocok untuk bangun sekarang, dia harus tidur nyenyak untuk mencapai efek pemulihan yang lebih baik. Tidur nyenyak? Bangun setelah berapa jam? Pria parubaya itu tiba-tiba mengerutkan kening. Pertanyaan yang diragukan oleh anak muda sebelumnya juga muncul di benaknya. Sebenarnya, kamu bisa menunggu sedikit lebih lama. Apakah kamu tidak memanggil dokter? Tunggu sebentar sampai dokter yang kamu panggil datang dan memintanya untuk memeriksanya, apakah kamu tidak tahu apakah yang saya katakan itu benar? Dhani tiba-tiba teringat sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia menatap pemuda cemberut dan pria parubaya yang masih tidak percaya padanya dan ingin berbicara lebih banyak. Ayo, ayo, ayo. Kami adalah dokter. Begitu Dhani selesai berbicara, dia mendengar suara keras dari luar kerumunan. Dokter. Tuan Tang, para ahli dari rumah sakit Kian ada di sini. Setelah mendengar suara ini, Chen Xinlong menatap pemuda itu dengan keterkejutan di wajahnya. Ada juga ekspresi gembira di wajah pemuda itu, dan dia akhirnya menghela nafas lega ketika para ahli dari rumah sakit Kian datang. Dia cukup percaya diri dengan keterampilan medis para ahli di rumah sakit Kian, dia percaya bahwa selama lemparan Dhani barusan tidak benar-benar merusak kesehatan kakeknya ke tingkat yang sangat buruk. Para ahli harus memiliki kesempatan untuk menyelamatkan kakeknya. Ekspresi pria parubaya itu juga sedikit meredah, tapi matanya masih menatap Dhani dengan sedikit kewaspadaan. Dan tatapan Chen Xinlong, pemuda itu dan yang lainnya semuanya tertuju pada Dhani. Chen Xinlong menyapa para dokter dari rumah sakit Kian yang baru saja masuk keluar, dan meminta penjaga keamanan untuk mengusir kerumunan itu dan mempersilahkan mereka masuk. Pada saat yang sama, dia menatap Dhani dari waktu ke waktu, seolah-olah dia takut pada Dhani, Dhani kabur. Secara alami, Dhani tidak bisa tidak merasakan ekspresi pria parubaya, Chen Xinlong dan yang lainnya. Dia tahu bahwa jika ahli dari rumah sakit Kian datang dan menemukan ada yang salah dengan pria tua itu, miliknya kekuatan akan menjadi masalah besar pria parubaya yang menakutkan itu akan segera menyerangnya. Tapi dia tidak memperhatikan mereka, dia hanya berdiri di sana dengan ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya. Dia sendiri tahu keadaan pasien saat ini yang paling dia selamatkan. Pasien tidak akan pernah memiliki masalah sekarang. Anak ini cukup tenang. Tunggu sampai ahli sebenarnya dari rumah sakit Kian datang. Keterampilan dukun Anda akan diuji, lalu saya akan melihat apakah Anda bisa begitu tenang. Melihat ekspresi tenang Dhani, Chen Xinlong mencidir dengan jijik di dalam hatinya. Sejak awal, dia tidak percaya bahwa Dhani benar-benar seorang dokter, dan dia tidak percaya bahwa Dhani dapat menyelamatkan Tuan Tang, terutama ketika dia melihat bahwa Dhani benar-benar menggunakan teknik pengobatan Tiongkok untuk menusuk lelaki tua itu. Dengan jarum-jarum itu. Pada saat itu, dia semakin merasa bahwa Dhani adalah seorang dokter dukun, dan juga seorang dukun yang bodoh, karena siapapun yang sedikit lebih cerdas harus dapat melihat bahwa lelaki tua ini bukanlah orang biasa. Semua, status umumnya tidak mulia, dan ketika mereka melihat bahwa mereka berada di bawah darurat militer, mereka pasti tidak akan berdiri dengan bodohnya untuk memperlakukan orang tua. Jika Anda diselamatkan, Anda mungkin mendapatkan hadiah yang kaya. Tapi jika tidak bisa diselamatkan, yang akan terjadi sudah jelas. Sedikit lebih normal, siapa yang akan kehabisan? Hanya orang bodoh dengan otak buruk, Erbaewu, yang akan kehabisan akal, berpikir bahwa dia telah meremajakan dirinya sendiri, dan dengan naif ingin menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka atau semacamnya. Dokter, orang tua yang pingsan. Orang tua itu mungkin pingsan lebih dari 10 menit yang lalu. Melihat sekelompok dokter berjas putih melewati kerumunan dan datang ke depan, Chen Xinlong bergegas menemui mereka terlebih dahulu, menyapa mereka dengan hangat, lalu mengarahkan jarinya ke lelaki tua yang tergeletak di tanah. Pakar yang dikirim oleh rumah sakit Kian sebenarnya sangat cantik? Apakah ini dapat diandalkan? Saat memperkenalkan situasinya kepada para ahli rumah sakit Kian, Chen Xinlong mau tidak mau bergumam pada dirinya sendiri. Dokter Ye, ini kamu. Lu bimbing mengikuti pandangan Chen Xinlong dan melihat ke depan, ketika dia melihat dengan jelas Dani berdiri di depan, dia hanya bisa mengeluarkan seruan. Di lokasi kecelakaan mobil hari itu, teknik pertolongan pertama bedah Dani dan kepribadian yang rendah hati dan terkendali meninggalkan kesan mendalam padanya. Kemudian, keduanya pergi ke polisi lalu lintas untuk membuat pernyataan. Mereka mengobrol sebentar, cukup spekulatif. Selain itu, Dani memanggil namanya langsung hari itu, yang juga meninggalkan kesan mendalam padanya. Oleh karena itu, dia mengenali Dani sekilas. Dokter Ye, dia mengenalnya. Mendengar kata-kata ahli kecantikan dari rumah sakit Kian ini, semua orang tanpa sadar menatap Dani dan ada ekspresi terkejut dan terkejut di mata semua orang. Mungkinkah pemuda ini juga seorang dokter di rumah sakit Kian? Jika demikian, mengapa dia tidak mengatakannya sekarang? Ada ekspresi terkejut di wajah Chen Xinlong dan sebuah pikiran melintas di benaknya, tetapi dia menyangkalnya sesaat, tidak, saya tidak mendengar bahwa rumah sakit Kian memiliki Departemen Pengobatan Tiongkok. Sebagai manier umum supermarket Duoyouhao, Chen Xinlong masih memiliki pemahaman tertentu tentang rumah sakit Kian, sebuah rumah sakit swasta yang kebetulan terletak di dekat Duoyouhao. Jika itu bukan kolega, bagaimana dia bisa mengenalnya? Ada tatapan bingung di mata Chen Xinlong. Bab 298 Hobi Sama bingungnya dengan Chen Xinlong, ada juga pria muda dan paruh baya. Mereka tahu lebih banyak tentang rumah sakit Kian daripada Chen Xinlong. Mereka sangat yakin bahwa rumah sakit Kian tidak memiliki Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, tetapi hanya Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok untuk pemeliharaan kesehatan. Namun, rejimen kesehatan TCM sebenarnya didominasi oleh disiplin nutrisi kedokteran barat. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa Dhani bukan dari rumah sakit Kian. Dokter Lu? Melihat Lu bingding di depannya, Dhani tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun. Dia juga tidak menyangka secara kebetulan bahwa ahli yang dikirim oleh rumah sakit Kian adalah kenalan lama Lu bingbing. Namun, begitu dia melihat Lu bingbing, dia akhirnya melepaskan hatinya. Dia masih bisa mempercayai keterampilan medis Lu bingbing. Selanjutnya, perawatan lelaki tua itu harus diberikan kepada Lu bingbing. Tidak masalah. Haha, ini benar-benar kamu. Kenapa kamu di sini? Rumah sakitmu juga menerima telepon, memintamu untuk datang dan menanganinya. Kebetulan sekali. Lu bingbing tertawa, sedikit terkejut dan sedikit terkejut. Ini benar-benar kebetulan, tetapi saya tidak menerima telepon dari rumah sakit untuk menanganinya. Saya kebetulan tinggal di dekat sini, dan kebetulan saya berbelanja di sini, berbelanja, dan melihat lelaki tua ini pingsan. Dani tersenyum dan menjelaskan kepada Lu bingbing. Melihat bahwa keduanya sangat mengenal satu sama lain, mereka bahkan mengobrol. Chen Xinlong di sebelahnya benar-benar tercengang. Pemuda bodoh ini benar-benar seorang dokter? Atau dokter di rumah sakit biasa? Sama tercengangnya dengan Chen Xinlong adalah penjaga keamanan dan penonton sama. Seperti Chen Xinlong, mereka merasa bahwa Dani tidak seperti rumah sakit, tetapi seperti dokter pengembara. Pria parubaya dan pria muda di sebelahnya menghela nafas lega pada saat bersamaan. Apalagi pemuda itu merasa lega, apapun yang terjadi, setidaknya sekarang sudah terbukti bahwa pemuda ini benar-benar seorang dokter. Dalam hal ini, risiko kakeknya setidaknya sedikit berkurang. Ya, aku baru ingat, kamu adalah seorang dokter, bahkan jika kamu menelpon rumah sakitmu, kamu tidak akan diizinkan untuk datang. Setelah mendengarkan penjelasan Dani, Lu Bingbing tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali Dani memperkenalkannya, dia adalah seorang dokter, jadi dia hanya bisa tersenyum sedikit malu pada Dani. Apa? Dokter. Mendengar kata-kata Lu Bingbing, pemuda itu merasa bahwa sebuah batu besar tiba-tiba menghantamnya dengan keras, dan hatinya terasa tiba-tiba tenggelam. Seorang tabib, barusan menggunakan obat tradisional Cina untuk mengobati kakeknya. Bukankah ini omong kosong? Bahkan ketika dia kuliah, dia belajar pengobatan Cina, tapi apa yang bisa dia pelajari selama beberapa tahun di kampus? Terlebih lagi, bukankah pekerjaan di jurusan yang sama setelah lulus? Terlebih lagi, pemuda ini belum tentu seorang ahli pengobatan Tiongkok? Wajah pemuda itu tiba-tiba menjadi pucat, keringat dingin di dahinya tiba-tiba mulai keluar, dan punggungnya hanya terasa lembab dan dingin, dan ketakutan yang tak terkatakan membanjiri hatinya. Apa? Dia sebenarnya adalah seorang tabib? Lalu obat Cina apa yang dia mainkan barusan? Orang-orang di sebelah mereka juga tercengang. Punggung Chen Xinlong juga mulai terasa dingin. Bocah ini, dia tidak menyesali kematiannya sendiri, tetapi Chen Xinlong tidak ingin dimakamkan bersamanya. Dokter Lu, saya baru saja membantu orang tua itu dengan akupuntur dan moksibusi, yang untuk sementara menyelamatkan orang tua itu dari bahaya. Anda harus segera menunjukkan orang tua itu dan kemudian mengobatinya. Dani melangkah ke samping. Dia juga tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu, orang-orang itu masih menunggu hasil pemeriksaan. Akupuntur, Dokter Ye, apakah Anda tahu pengobatan Tiongkok? Saya ingat Anda kembali dari belajar di luar negeri? Sepertinya jurusan Anda bukan pengobatan Cina, bukan? Saat Lu Bingbing berjalan menuju lelaki tua di tanah itu, dia menatap Dani dengan kilatan keterkejutan di matanya. Saya tahu sedikit, karena saya lebih tertarik dengan pengobatan Tiongkok, jadi saya mempelajarinya di waktu senggang. Dani tersenyum. Apakah beberapa penelitian di waktu luang Anda? Anak ini kembali dari belajar di luar negeri? Anda mempelajari pengobatan barat, tetapi tidak pernah mempelajari pengobatan Tiongkok? Hanya karena Anda tertarik, lalu merisetnya di waktu senggang. Setelah mempelajarinya di waktu senggang, dia merasa ingin berdiri dan menyelamatkan orang dengan jarum yang begitu panjang? Mendengar kata-kata Dani, semua orang yang hadir melebarkan mata mereka dan memandang Dani seolah-olah mereka sedang melihat orang idiot atau orang gila. Tatapan Chen Xinlong hampir terbakar. Dia sudah ingin bergegas dan melawan Dani dengan putus asa. Idiot ini, apakah dia tahu siapa orang yang terbaring di tanah ini? Apakah dia tahu bahwa jika ada yang tidak beres dengan lelaki tua ini, banyak dari mereka akan dikuburkan bersamanya karena dia? Pemuda itu juga benar-benar pingsan, pikirannya kosong dan berdengung. Jika Anda mengatakan bahwa ketika Anda mendengar bahwa Dani adalah seorang tabib barusan, dia hanya diambang kehancuran, dan dia masih memiliki sedikit daya tahan, dan dia hampir tidak dapat menahannya, maka, pada saat ini, saatnya dia mendengar percakapan antara Dani dan Lubing-Bing, seluruh tubuhnya benar-benar roboh. Pada saat ini, dia bahkan melupakan amarah dan kegilaan aluriah yang seharusnya muncul paling banyak. Wajah Fang Ting Ting juga tiba-tiba menjadi pucat. Dia juga tidak menyangka bahwa Dani baru saja mempelajari pengobatan Tiongkok di waktu luangnya. Dani baru saja berdiri dengan tegas, dan kemudian begitu tenang dan percaya diri, begitu berani menusuk tubuh lelaki tua itu dengan jarum panjang pengobatan tradisional Tiongkok, dia berpikir bahwa Dani telah mempelajari pengobatan Tiongkok sebelumnya. Kulit Lubing-Bing mau tidak mau membeku, karena dia lebih tertarik, dan setelah mempelajarinya di waktu luangnya, kamu berani menggunakan jarum panjang untuk memberikan pertolongan pertama kepada seorang lelaki tua yang tiba-tiba pingsan. Bukankah ini lelucon? Bukankah ini mengambil nyawa manusia sebagai hal yang remeh? Bahkan jika dia tidak tahu banyak tentang pengobatan Tiongkok, dia juga tahu bahwa pertolongan pertama dengan akupuntur adalah teknik yang relatif tinggi dan sulit dalam pengobatan Tiongkok. Dia tidak terburu-buru pada awalnya, tetapi pada saat ini, melihat lelaki tua itu dengan jarum Dani di tubuhnya, dia berjalan ke lelaki tua itu, berjongkok, dan mulai memeriksa kondisi lelaki tua itu dengan serius. Semoga Tuhan memberkati, dan semoga tidak terjadi hal yang tidak terduga. Sambil memeriksa fungsi hati lelaki tua itu, Lubing-Bing terus berdoa di dalam hatinya. Di dalam hatinya, dia sudah bersiap untuk sesuatu yang buruk terjadi. Namun, setelah beberapa pemeriksaan awal, wajah Lubing-Bing berubah. Detak jantung lelaki tua itu ternyata normal. Tidak ada masalah sama sekali. Detak jantung dan tekanan darah, tidak ada masalah juga. Kondisi pria tua itu saat ini tampaknya dalam kondisi tidur nyenyak. Bagaimana ini mungkin? Jika semuanya normal, bagaimana orang tua itu bisa pingsan? Menilai dari situasi yang mereka gambarkan sebelumnya, kondisi lelaki tua itu jelas merupakan serangan jantung yang serius, dan serangannya sangat kritis. Mungkinkah? Dia mengangkat matanya tajam, dan menatap Dani dengan ekspresi tak percaya di matanya. Bab 299 Dokter, bagaimana kabar kakek saya? Pria muda itu akhirnya sadar kembali, setelah sadar kembali, dia merasakan nyala api yang berkobar di dadanya, dan dia menjadi gila. Jika bukan karena alasan terakhir yang masih mengendalikannya, menjaganya dari impulsif sampai saat terakhir, dia akan langsung bergegas dan melawan Dani dengan putus asa. Namun meski begitu, wajahnya benar, benar gelap, tangannya terkepal, dan ada tatapan membunuh yang samar di matanya. Selama ada masalah dengan kakeknya, dia akan membiarkan pria bernama Dani ini mati tanpa tubuh utuh. Dani bersedia mengambil inisiatif untuk menyelamatkan kakeknya. Dia sangat berterima kasih. Jika Dani menggunakan metode normal dan biasa untuk menyelamatkan kakeknya, jika ada bukti setelah itu untuk membuktikan metode pengobatan Dani, itu masuk akal, tidak masalah. Bahkan jika kakeknya benar-benar memiliki konsekuensi terburuk, tidak peduli seberapa besar dia membenci Dani, dia mungkin tidak akan melakukan apapun pada Dani. Tapi Dani berani memperlakukan kehidupan kakeknya sebagai hal sepele, berani menggunakan keterampilan medis yang tidak dia kuasai sama sekali, dan menggunakan metode yang sama sekali tidak normal untuk merawat kakeknya. Menurutnya, perilaku Dani telah melanggar etika profesi dasar. Pria paruhbaya itu juga untuk sementara mengalihkan pandangannya dari Dani, dan menatap Lu Bingbing dengan sedikit kecemasan dan kegugupan. Tidak ada yang salah dengan orang tua itu, semuanya normal, dan dia sekarang dalam keadaan tidur nyenyak. Lu Bingbing kembali sadar dan menjawab kata-kata pemuda itu. Setelah selesai berbicara, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pemuda itu dan bertanya, apakah kamu yakin lelaki tua itu pingsan sebelumnya? Meskipun dia benar-benar merasa kemungkinan mereka melaporkan kasus palsu tidak tinggi, dia tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Orang tua itu baik-baik saja. Mendengar kata-kata pertama Lu Bingbing, pemuda itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Apakah saya salah? Pria muda itu memandang Lu Bingbing dengan ekspresi tidak percaya, dan suaranya bergetar, Dokter, apa yang baru saja Anda katakan? Chen Xinlong dan yang lainnya juga mengira mereka salah dengar, dan menatap Lu Bingbing dengan tak percaya. Saya berkata, tidak ada yang salah dengan orang tua itu sekarang, dan detak jantung serta tekanan darahnya normal. Apakah Anda yakin bahwa orang tua itu pingsan sebelumnya dan memiliki gejala penyakit kardiovaskular dan cerebrovaskular? Lu Bingbing bertanya berulang kali. Dia masih tidak begitu percaya bahwa Dhani benar-benar menyelamatkan lelaki tua itu dengan metode akupuntur pengobatan Tiongkok. Seseorang yang tidak pernah mempelajari pengobatan Tiongkok, tetapi baru setelah kembali ke Tiongkok, tertarik pada pengobatan Tiongkok di waktu senggangnya, setelah mempelajarinya, dapatkah dia menggunakan metode akupuntur pengobatan Tiongkok untuk menyelamatkan orang tua yang mengalami serangan darurat kardiovaskular dan penyakit cerebrovaskular. Bagaimana ini mungkin? Dokter, apakah Anda yakin dengan hasilnya? Mendengar jawaban yang pasti lagi dan memastikan bahwa dia tidak mengalami halusinasi pendengaran, pemuda itu masih merasa sedikit tidak percaya. Iya dokter, apakah Anda melakukan kesalahan? Apakah Anda ingin memeriksakannya lagi? Orang tua itu benar-benar pingsan tadi dan gejalanya terlihat sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa baik-baik saja sekarang? Chen Xinlong juga mengikuti dengan cemas, karena dia sangat bersemangat sehingga dia bahkan tidak bisa memilih apa yang harus dikatakan dan kalimat berikutnya sepertinya berharap lelaki tua itu melakukan sesuatu. Tapi sekarang tidak ada yang memperhatikan detail ini, semua orang menatap Lu Bingbing dan mereka semua memperhatikan masalah kunci yang lebih penting apakah lelaki tua itu punya masalah. Hasil tes saya tidak akan bermasalah. Jika benar seperti yang Anda katakan, gejala orang tua itu lebih serius sebelumnya, maka Anda harus berterima kasih kepada dokter Ye ini sekarang juga, karena selamatkan nyawa orang tua itu untuknya. Lu Bingbing berbicara dengan tenang, dengan nada penuh keyakinan dan penegasan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Sebagai elit yang kembali dan dokter ahli di rumah sakit Kian, mudah untuk membicarakan aspek lain, tetapi dia masih memiliki keyakinan mutlak pada diagnosisnya sendiri dalam hal penyakit kardiofaskular dan serebrofaskular. Apakah dia benar-benar menyelamatkan orang tua itu? Mendengar kata-kata Lu Bingbing, semua orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata mereka, menatap Dani dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Orang ini benar-benar menyelamatkan orang tua itu kembali? Dia memegang jarum yang begitu panjang seperti itu dan menusuk tubuh lelaki tua itu secara membabi buta, bukan saja dia tidak menusuk tubuh lelaki tua itu, tetapi dia benar-benar menyelamatkan lelaki tua itu kembali? Internis ini, yang tidak pernah membelajari pengobatan Tiongkok secara profesional, tetapi hanya tertarik pada pengobatan Tiongkok sebagai seorang amatir, sebenarnya menyelamatkan lelaki tua itu melalui metode pengobatan Tiongkok dan akupuntur. Ini terlalu luar biasa. Apakah akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan Tiongkok benar-benar sesederhana itu? Bukankah selalu dikatakan bahwa metode akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan Tiongkok sulit dipelajari? Apakah mereka semua pembohong? Chen Xinlong, manier umum supermarket Duo Yu Hao, bola matanya hampir keluar. Jika bukan karena Lu Bingbing, itu benar-benar jas putih rumah sakit Tiongkok dan memang ada kartu kerja di dadanya dan gelar wakil kepala dokter tercetak di kartu kerja itu di belakangnya, ada sekelompok Tiongkok ada pun staff rumah sakit. Chen Xinlong akan benar-benar meragukan apakah Lu Bingbing dan Dani telah bekerja sama untuk menipu orang. Sudah diambang letusan, pemuda yang hendak meletus itu benar-benar terpana. Meskipun hasil yang dikatakan Lu Bingbing persis seperti yang paling ingin dia dengar, tetapi pada saat ini ketika dia benar-benar mendengarnya dari mulut Lu Bingbing, dia merasa sangat melamun dan tidak bisa dipercaya. Pria yang membuatnya sangat marah barusan, sangat marah hingga dia hampir gila, membuatnya memutuskan untuk memberinya pelajaran dan membiarkannya mati tanpa seluruh tubuh. Pria yang mengambil nyawa kakeknya sebagai lelucon sebenarnya menyelamatkannya kakek? Apakah dia benar-benar menggunakan keterampilan medis Cina yang dia pelajari di waktu luangnya untuk menyelamatkan hidup kakeknya melalui penusukan acak barusan? Mata pria paruh bayi itu juga melebar dan dia menatap Dani dengan ekspresi tidak percaya. Menyelamatkan? Benar-benar diselamatkan? Mata Fang Ting Ting juga melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Tetapi hanya sesaat, ketika matanya tertuju pada Lu Bingbing, setelah memastikan bahwa dia tidak bercanda dan bahwa dia telah mendengar dengan benar, ekspresi wajahnya benar-benar digantikan oleh keterkejutan dan kegembiraan. Menyelamatkan? Itu benar-benar menyelamatkan orang kembali. Saya tahu bahwa Dani tidak akan bertindak sembarangan. Fang Ting Ting dengan erat mengepalkan tangan merah jambu kecilnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya dengan keras di udara beberapa kali, air mata kegembiraan mengalir dari sudut matanya tanpa sadar.